Inilah kemeriahan lomba di pinggir sungai yang digelar di sepanjang Sungai Rongkong, Desa Malimbu, Sabang, Luwutara pada Minggu 15 Oktober 2018. 2.000 pelari dari dalam dan luar kota Kabupaten Luwutara jadi pesertanya. Menempu jalan 10 km, para pelari harus menempu medan tak biasa, yaitu jalur berbatu, kebun sagu, serta jalanan aspal pedesaan. Para pelari pun menuntaskan tantangan dengan finish di Desa Parara yang merupakan desa tanpa jaringan internet. Salah satu pelari putri, Irma Handayani mengatakan, trek yang menantang dengan naik, turun dan berkelok, serta pemandangan yang indah memanjakan para pelari. Persi apa sih emang, udah dari awal-awal lah ya, jadi setiap tempat kita pasti udah siap. Kalau soal rutenya sendiri mbak? Rutenya enak, nanjak-nanjak, pemandangannya udah bagus ya. Sementara itu, Kapolres Luwutara, AKBP Boy FS Samola, mengatakan selain acara fun run, Polres Luwutara di pinggir sungai Rongkong, juga dirangkaikan dengan penggalangan dana bagi korban gempa sultang. Harapan ke depan, kegiatan ini menjadi agenda tahunan untuk luwutara. Sekaligus, kita juga untuk menggalang dana saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah yang tertipu bencana tsunami. Fun run, Polres Luwutara ini sekaligus untuk promosi wisata Kabupaten Luwutara, terutama di tepian sungai Rongkong yang masih indah dan terjaga keastriannya. Karena sukses menyodot banyak peserta, lomba lari ini akan dijadikan event tahunan. Dari Kabupaten Luwutara, Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.